Pala hitam ini tercipta dari sebuah simbol mitologi Indonesia, bagaimana identitas semuanya ada di dalam sebuah satu jam. Pala hitam ini berawal dari gagasan mitologi ayam cemani, di mana semua cemani ini adalah seekor ayam yang hanya ada di Indonesia, di mana paru, paru-paru, darah, dan dalamannya semuanya hitam. Dan itu hanya di Indonesia. Saya mencoba mengangkat nilai dari ayam cemani ini bagaimana dapat dikenal oleh seluruh dunia. Jadi bagaimana sekarang orang-orang mengkoleksi sebuah produk tidak hanya mendapatkan value dari utility-nya saja, tetapi juga sebuah konten lokal yang bisa dibawa sebagai media bercerita bahwa cemani itu benar-benar ada melalui Pala Hitam. Setelah mendapatkan IGDS tahun 2017, secara tidak langsung Pala ini mulai dikenal melalui cerita-ceritanya, terutama yang Pala Cemani. Oleh karena itu, IGDS ini menjadi ajang kompetisi yang cukup kompetitif untuk para desainer dan para IKM-IKM di Indonesia, karena dengan kita mengikuti IGDS, maka jaringan atau percepatan kita sebagai industri kreatif, industri kecil menengah juga pun, menjadi lebih cepat karena kita didukung oleh pemerintah. Kita menjadi sebuah sarana buat mereka untuk memperkenalkan kepada dunia. Dengan Kementerian Perindustrian ini pun sebenarnya menjadi sebuah trademark dari pemerintah untuk bisa maju ke seluruh dunia, bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki handcraftmanship tinggi dan patut berkompetisi di dunia. IGDS merupakan penghargaan tertinggi di bidang desain untuk produk Indonesia. Mendapatkan penghargaan di ajang IGDS memberikan Pala Nusantara berbagai manfaat dan keuntungan yang sangat bermanfaat. Produk Pala Hitam kini semakin banyak dikenal oleh orang, dan peningkatan penjualan Pala Nusantara pun semakin tinggi sampai saat ini. Mendapatkan apresiasi ini adalah salah satu pencapaan yang luar biasa untuk saya. IGDS juga dapat membangkitkan kepercayaan kualitas desain produk Indonesia, karena kami yakin bahwa produk Indonesia mampu bersaing dan menunggunya. Terima kasih. Terima kasih.